Intro Sebelum kita simak pembahasannya lebih lanjut, jika kalian suka dengan pembahasan ini silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya terlebih dahulu. Dimohon untuk menyimak sampai selesai supaya kalian tidak gagal faham dalam menyikapi pembahasan kali ini. Selamat menonton! Menurut sejarah versi Pararaton, Ken Dedes merupakan istri Ken Arok, atau Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi, pendiri kerajaan Simosari. Dengan demikian, dia Ayusri Maharatu Mahadewi Ken Dedes adalah ratu pertama Simosari. Sebelum menjadi permaisuri Ken Arok, Ken Dedes adalah istri penguasa Tumapel yakni Tunggul Ametung. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung demi mendapatkan Ken Dedes, lalu mendeklarasikan Tumapel sebagai kerajaan merdeka yang nantinya lebih dikenal dengan nama Singosari. Singosari merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa Timur sebelum Majapahit. Nasruddin Anshori Melalui neopatriotisme menyatakan, etika kekuasaan dalam kebudayaan Jawa tahun 2008 menyebutkan, kerajaan ini diperkirakan terletak di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nama Ken Dedes, Ken Arok, maupun Tunggul Ametung hanya tercatat dalam pararaton. Sedangkan negara kertagama sama sekali tidak menyebut nama-nama tersebut. Tafsiran pararaton dan negara kertagama, kerap dijadikan sebagai rujukan utama, untuk menelusuri riwayat kerajaan Singosari dan Majapahit. Asal-usul riwayat Ken Dedes, Pitono dalam buku berjudul Pararaton Terbitan tahun 1965 menyebutkan, bahwa Ken Dedes merupakan putri dari Empu Purwa, seorang pendeta Buddha Aliran Mahayana. Versi lain dari babat Pasek seperti yang telah diterjemahkan oleh Igusti Bagus Sugriwa, tahun 1976 mengungkapkan, ayah Anda Ken Dedes bernama Empu Purwa Nata, sedangkan Empu Purwa adalah saudara laki-lakinya. Semula, Empu Purwa Nata tinggal di Daha, ibu kota kerajaan Kediri. Namun lantaran kelakuan Raja Kediri yakni Maharaja Kertajaya yang bertahta pada tahun 1194 sampai tahun 1222 Masehi, yang kejam dan tidak menghormati kaum Brahmana, maka Empu Purwa Nata dan para Brahmana lainnya pergi dari Daha. Empu Purwa Nata kemudian menetap di Desa Panawijen, yang saat ini lokasinya di sekitar Malang, di Lereng Gunung Kawi dan merupakan wilayah Tumapel yang dipimpin oleh Tunggul Ametung selaku-aku pada saat itu. Tumapel sendiri pada saat itu merupakan termasuk wilayah kekuasaan Kerajaan Kediri. Kecantikan Kendedes Putri Empu Purwa Nata telah tersohor. Kabar tersebut didengar pula oleh Tunggul Ametung yang kemudian pergi ke Panawijen karena penasaran dengan Kendedes. Benar adanya, Kendedes memang sangat cantik dan langsung membuat Tunggul Ametung jatuh hati. Saat Tunggul Ametung tiba, Kendedes sedang sendirian di rumah karena Empu Purwa Nata tengah berada di hutan. Kendedes meminta kepada Tunggul Ametung untuk menunggu ayahnya pulang. Namun lantaran hasrat yang sudah tidak kuasa ditahan, Tunggul Ametung justru membawa paksa Kendedes ke Tumapel. Kutukan ayah anda Kendedes ketika Empu Purwa Nata pulang, ia tidak mendapati putri kesayangannya. Ditunggu dan dicari kemana-mana Kendedes tidak ketemu. Setiap orang yang ditanya hanya terdiam, rupanya takut dengan sang penguasa. Dengan menahan amarah, Empu Purwa Nata mengucap kutukan yang berbunyi, Semoga yang membawa lari anakku tidak akan selamat hidupnya, dan semoga dia mati tertikam keris. Kutukan Empu Purwa Nata seperti yang dikutip dari Pararaton oleh Selamat Muljana, melalui buku Menuju Puncak Kemegahan tahun 2005. Kepada penduduk desa, sang Empu juga merapal mantra, Semoga sumur-sumur dipanaui jen kering dan sumber-sumber air tidak mengeluarkan air lagi, sebagai hukuman karena mereka tidak memberitahu akan keberadaan anakku. Semoga anakku yang telah mempelajari karma amadangi tetap selamat dan mendapatkan kebahagiaan yang besar, seru Empu Purwa Nata dalam murkanya. Sumpah serapah itu menjadi kenyataan. Tunggul Ametung nantinya mati ditusuk keris oleh Ken Arok, pengawal sang aku. Ken Dedes kemudian dinikahi Ken Arok yang lantas menjadi penguasa kerajaan Simosari. Ken Arok dan Ken Dedes Tumapel di bawah pimpinan Tunggul Ametung belum menjadi kerajaan, melainkan bagian dari milayah kekuasaan kerajaan kediri yang dipimpin oleh Raja Kertajaya, pada tahun 1194 sampai tahun 1222 Masehi. Sebelum menjadi pengawal Tunggul Ametung, Ken Arok dikenal sebagai berandal meskipun sebenarnya dia adalah anak pejabat daerah kediri. Ken Arok tobat setelah bertemu dengan seorang berahmana dari India, yang bernama Lohgawe dan dimohonkan kepada Tunggul Ametung untuk menjadi pengawal sang aku. Suatu ketika saat Ken Arok menjalankan tugasnya mengawal Tunggul Ametung dan Ken Dedes di taman, secara tidak sengaja dia melihat kain istri atasannya itu tersingkap. Dari bagian rahasia Ken Dedes, terpancar cahaya. Ken Arok lantas menceritakan kejadian tersebut kepada Lohgawe. Dikutip dari Jean Lawrence Andreas Brandes dalam Pararaton, Of Haiti Book Der Konindien Phantom Mappel & Majapahit tahun 1886. Lohgawe mengatakan kepada Ken Arok, bahwa perempuan yang memancarkan sinar dari bagian rahasianya adalah perwujudan dari Sri Nareswari, atau perempuan utama yang akan melahirkan sosok raja-raja besar. Siapapun lelaki yang menikahinya bakal menjadi penguasa besar. Dari situlah muncul niat Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung demi mendapatkan Ken Dedes sekaligus menguasai Tumapel. Berdasarkan Pararaton, Ken Arok menghabisi nyawa Tunggul Ametung dengan keris buatan empu gandring saat atasannya itu sedang tidur, di suatu malam pada 1222 Masehi. Ken Dedes mengetahui insiden tersebut, namun dia memilih diam. Ken Dedes memang tidak pernah mencintai Tunggul Ametung yang menculik dan menikahinya secara paksa. Ken Arok kemudian mengawini Ken Dedes yang saat itu telah mengandung anak dari Tunggul Ametung. Tidak ada siapapun yang berani menentang pernikahan tersebut. Bahkan Ken Arok dan Ken Dedes disebut saling mencintai. Ketika denap bulannya, lahirlah anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung, dinamai Anusapati, nama sebutannya Panji Anengah. Setelah menguasai Tumapel usai matinya Tunggul Ametung, serta menikahi Ken Dedes, Ken Arok memakai gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Sedangkan Ken Dedes sebagai permaisuri menyandang gelar Diyah Ayu Sri Maharatu Mahadewi. Selanjutnya Ken Arok mengincar kerajaan ke diri. Terjadilah perang ganter yang menewaskan Raja Kertajaya, dan membuat wilayah kekuasaan Ken Arok bertambah luas setelah kerajaan ke diri runtuh. Dari sinilah sejarah kerajaan Tumapel atau Singosari bermula. Mahade Urib Dharma Putra dalam Sanatana Dharma Tahun 2020 menyebutkan, ibu kota kerajaan Tumapel pada masa Ken Arok adalah di Kutaraja. Oleh Ranggauni atau Wisnuardana yang menurut Pararaton bertahta sejak 1248 hingga 1268 Masehi, nama kota raja kemudian diganti dengan Singosari. Ranggauni atau Wisnuardana adalah cucu Ken Dedes, tepatnya dia anak dari Anusapati, putra Ken Dedes dengan Tunggul Ametung yang dibesarkan bersama Ken Arok. Pada tahun 1247 Masehi, Anusapati membalaskan dendam ayahnya dan membunuh Ken Arok juga dengan keris buatan empu gandring. Nama kerajaan Tumapel yang pada masa pemerintahan Wisnuardana kemudian justru lebih dikenal dengan nama ibu kotanya, yakni kerajaan Singosari, dan Ken Dedes Permaisuri Ken Arok adalah ratu pertamanya. Begitulah pembahasan kali ini yang semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan silahkan tinggalkan apa pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.